Teman-teman semuanya satu hal yang harus kita fahami tentang rezeki. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah lah yang menciptakanmu, kemudian memberikanmu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara kamu yang kamu sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat sesuatu yang lebih dari yang demikian itu? Maha sucilah Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Sahabatku semuanya, apa itu rezeki? Rezeki itu bukan hanya uang, tapi berbagai kebaikan dan juga kebermanfaatan di dalam hidup kita. Anak yang soleh itu rezeki. Pekerjaan yang barokah, bisnis yang barokah itu rezeki. Kita masih mau sholat itu rezeki. Bahkan di Youtube saya pernah membuat video Anda boleh cek rezeki yang tak disadari. Saya mengatakan bahwa dulu saya berpikir bahwa sholat duha itu akan membuat rezeki semakin lancar. Tahajud membuat rezeki semakin deras berlimpah. Kemudian membaca al-wakiah setiap hari, beristighfar setiap hari, akan membuat kita semakin berlimpah rezeki. Sampai akhirnya saya salah, ternyata bukan sholat duha yang membuat kita banyak rezeki. Bukan sholat tahajud yang membuat kita banyak rezeki. Bukan baca al-wakiah dan istighfar yang membuat kita banyak rezeki. Justru sholat duha itulah rezeki terbesar yang sudah Allah berikan kepada kita. Justru sholat tahajud itulah rezeki terbesar yang Allah berikan kepada kita. Justru iman Islam inilah rezeki terbesar yang Allah berikan kepada kita. Justru ketika kita mau membuka surat cintanya Allah, Al-Qurannya Allah, itulah rezeki terbesar yang Allah titipkan kepada kita. Tapi seringkali kita lupa bersyukur, hingga pada akhirnya rezeki yang sifatnya harta, uang, menjadi hukuman dari Allah. Karena kita lupa bersyukur, ya. Lain syakartum lazi dan inakum ula'in kakartum inazabila syadid. Barang siapa ingkar kepada nikmatku, maka sungguhnya azab Allah sangat pedih. Itulah kenapa kemudian banyak perceraian, divorce, ya. Banyak anak yang membangkang, berani kepada kedua orang tuanya. Karena tidak ada keberkahan di dalam keluarga, karena itu terjadi, diakibatkan kita jauh dari nilai-nilai Allah. Kita kacau karena kita hidup tidak sesuai dengan pendoman yang Allah berikan Al-Quran. Bayangkan kita beli kereta baru, Tesla. Kita import Tesla, harganya mahal, ya kan. Mobil elektrik. Kita beli Tesla, kita pakai Tesla, kita masuk, kita bingung. Bagaimana ini? Tidak ada tombol, tidak ada butang, tidak ada cara bagaimana start engine. Bagaimana boleh kita nyalakan? Saya ingin tanya. Bagaimana caranya kita tahu cara menggunakan mobil baru kita, kereta baru kita? Kita, cara termudah adalah kita tanya kepada yang membuat, yang menciptakan mobil tersebut. Betul ya? Oke, tapi kan kita tak boleh cakap dengan Elon Musk. Jadi, caranya kita tinggal buka guidebook yang sudah diberikan saat kita membeli mobil tersebut, kereta tersebut. Jadi, kita baca, oh cemini caranya. Dan akhirnya kita mampu mengemudikan, mengoperasikan kereta tersebut dengan baik dan benar. Pun juga dalam hidup. Seringkali kita hidup lupa untuk membaca guidebook kita. Buku petunjuk kehidupan. Di situ Allah sudah siapkan sebuah cara, formula, bagaimana kita selamat. Islam itu adalah selamat. Selamat menghadapi kehidupan. Kenapa? Karena Allah sudah buat rancangan sistem yang amat sangat dasyat, luar biasa. Siang berganti malam, benih jadi tumbuhan, pohon berbuah, air mengalir dari atas ke bawah. Semuanya sudah berbentuk hukum alam. Kita mengenalnya dengan sains. Dan teman-teman, semua ciptaan Allah tak bisa melawan hukum alam. Tak boleh melawan hukum alam. Tak boleh air berangkat dari bawah ke atas. Tak boleh. Dan itu semua mereka tunduk patuh dengan sunatullah. Tapi kita manusia Allah berikan akal untuk memilih, boleh mengikuti aturan Allah, boleh hidup semau diri kita sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang yang hancur karena dia tak mau mengikuti hukum alam semesta sunatullah yang Allah ciptakan. Karena dia tak pernah buka Al-Quran. Karena dia tak pernah mau ikut pada Al-Quran. Padahal Allah mengatur hidup kita dari kita bangun sampai kita tertulap tidur. Semua Allah atur agar apa? Agar diri kita sesuai dengan aturan semesta yang Allah ciptakan. Nah, kuantum rezeki hanya kembali merimain Anda. Mengingatkan Anda agar, saya rangkum dan saya pemuda, agar Anda mampu mengikuti kehidupan sesuai dengan aturan sunatullah yang Allah ciptakan. Dengan begitu insya Allah rezeki kita berlimpah, kita dikejar oleh rezeki. Sama halnya seperti burung. Sama seperti pohon. Dia tidak harus bekerja, tapi Allah berikan rezekinya. Allah berikan airnya. Allah berikan hewan-hewan untuk memberikan pupuk kepadanya. Untuk memberikan segala macam kebutuhan dia. Kenapa itu bisa terjadi? Karena semua makhluk hidup sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Nah, tinggal bagaimana kita membuat jaminan rezeki dari Allah itu kembali berjalan sesuai sunatullah. Karena hal yang membuat hal itu stuck, tak sampai kepada kita. Karena kita hidup, kacau, karena kita tak sesuai dengan aturan kehidupan yang sudah Allah ciptakan. Kemarin saya share, macam gol Maradona, gol tangan Tuhan. Kalau kita bermain bola sepak, nanti malam Malaysia versus Indonesia. Kita main bola sepak. Kita sebagai striker membuat atau menjaringkan bola ke gawang dengan hand, dengan tangan. Boleh tak? Tak boleh. Saya coba menjaringkan empat kali dengan tangan. Boleh tak? Tak boleh. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya gol yang kelima saya gunakan kaki. Boleh tak? Boleh. Oke, secara result pertandingan, saya nak tanya. Berapa skor yang disahkan? Lima kah? Tadi yang empat dengan tangan? Satu. Satu. Kenapa satu? Kerana yang kena tangan itu tak sah. Ya kan? Yang dengan tangan itu tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana yang dengan tangan tadi itu melanggar aturan sepak bola. Melanggar aturan pencipta sepak bola. Bola sepak. Bola sepak ya. Akhirnya apa yang terjadi adalah, di dalam hidup kita sering merasa, ya Allah. Saya sudah ikhtiar A. Saya sudah ikhtiar B. Saya sudah ikhtiar C. Saya sudah ikhtiar G, E, F, G. Semua saya sudah coba, ya Allah. Kenapa rezeki saya tak bertambah? Kenapa rezeki saya sama? Kenapa rezeki saya tak lagi baik? Cuma caranya, ya Allah? Bisa jadi, kita merasa ikhtiar, tapi ikhtiar kita tak sesuai dengan aturan pencipta kehidupan. Disqualify. Disqualify. Akhirnya rezekinya sakit. Ya. Akhirnya ibu kita sakit-sakitan. Kenapa? Ada yang pernah tanya, Bang Edvan, kenapa ibu saya ini sakit-sakitan? Saya sholat setiap hari di masjid. Saya sholat setiap hari bahkan jadi imam. Saya muazzin. Kenapa ibu saya tetap sakit-sakitan? Apa salah saya dilihat dari perspektif kuantum rezeki? Saya tanya saja sama dia. Apa pekerjaan abang? Dia sebut, saya kerja di Kak Beng. Oke. Itu jawabannya. Kau zinahi ibumu setiap hari. Bagaimana boleh ibumu sehat kau zinahi setiap hari? Anda faham maksud saya? Nah itulah yang terjadi ketika kita selantiasa melanggar aturan Allah. Melanggar tatanan kehidupan yang Allah ciptakan. Semuanya akan diperlukan. Banyak hal yang akan rusak. Jadi kurang lebih macam itu Kak. Dan ini masalah-masalah rezeki yang saya share di sebelah saya. Di hadapan Bapak Ibu sekalian. Tuan-tuan semuanya. Hutang piutang. Belum punya jodoh. Belum punya keturunan. Sakit. Belum punya pekerjaan. Belum punya rumah. Belum punya kendaraan. Anak belum soleh dan segala macamnya. Itulah rezeki-rezeki yang mungkin tertahan kerana dosa-dosa kita. Kerana kita hidup tak sesuai dengan aturan pencipta alam semesta dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih.